Intro Pocornya data KTP dan KK setelah registrasi nomor seluler mengancam keamanan privasi masyarakat Intro Kian tumbuhnya ekonomi digital telah mendorong dunia usaha dan layanan publik mensyaratkan penggunaan data kependudukan untuk memvalidasi layanan Namun belum semuanya berjalan sesuai harapan dan masih ditemukan penyalahgunaan data kependudukan yang menurut undang-undang seharusnya dilindungi Hal ini menyebabkan turunnya rasa percaya masyarakat pada layanan-layanan bisnis yang meminta data pribadi Permasalahan seperti ini memerlukan upaya dan solusi strategis dari pemerintah guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses verifikasi data yang cepat, efisien, aman, dan dapat diandalkan oleh pelaku bisnis dalam mempercepat proses validasi layanan Direkturat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dijendukcapil sebagai lembaga yang mempunyai kapasitas dan buah menang serta mampu diandalkan hadir untuk menjawab berbagai isu dan tantangan yang selama ini dihadapi oleh perusahaan dalam kebutuhan verifikasi data pelanggan Dijendukcapil semakin dapat dipercaya oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sebagai mitra untuk proses validasi layanan dan verifikasi data pelanggan Dalam perjalanannya, pemanfaatan data ini sudah dimulai sejak tahun 2013 yang mana dimulai pertama kali oleh lembaga-lembaga seperti Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Ditjen Pajak, TNP 2K, dan Baris Krim Polri Hingga saat ini, sebanyak 981 lembaga di Indonesia telah membangun kerjasama dengan Dijendukcapil untuk mendukung proses validasi layanan dan verifikasi data pelanggan yang mana pada kesempatan kali ini, jumlah perusahaan yang akan menjalin kerjasama mencapai 1.004 lembaga Penanda tanganan perjanjian kerjasama di Dijendukcapil ini akan menjadi sebuah momentum dalam bentuk penegasan proteksi keamanan data dan validitas verifikasi bagi pelaku bisnis nasional dan masyarakat Bagi dunia perbankan, data ini sangat membantu di dalam proses verifikasi untuk pengecekan kebenaran data nasabah menjadi lebih cepat dan akurat Kerjasama pemanfaatan data kependudukan ini sangat membantu menghindari penyalahgunaan data serta memberikan kemudahan penyediaan layanan bagi pelanggan jasa telekomunikasi kami Data nasabah memiliki peran yang sangat vital bagi bank mandiri Kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Direkturat Jenderal Kependudukan, dan Pencatatan Sipil membantu kami dalam pengelolaan data nasabah sehingga tercipta database nasabah yang clean, akurat, serta up to date Terima kasih kami sampaikan kepada Direkturat Jenderal Kepil, Kementerian Dalam Negeri yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk mencapai jaminan kesehatan semesta bagi seluruh rakyat Indonesia Hasil kerja keras di Denjuk Kepil membuahkan kepercayaan yang diberikan dari masing-masing instansi pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha yang ditandai dengan berbagai penghargaan yang didapatkan Selama tiga tahun terakhir, ada delapan penghargaan yang diperoleh diantaranya, penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan dalam kategori mendukung pendalaman pasar keuangan penghargaan Hasan Wirayudar rekor muri penandatanganan MOU BPR se-Indonesia dan rekor muri penandatanganan perjanjian kerjasama dengan seratus pelaku industri pasar modal Indonesia Semakin meningkatnya kebutuhan pemanfaatan data kependudukan serta makin meningkatnya keinginan masyarakat agar data kependudukan terjamin keamanannya maka penandatanganan kerjasama atau PKS dengan Dit Denjuk Kepil menjadi semakin terbuka sehingga sudah saatnya diperlukan penegasan komitmen dari para lembaga pengguna data kependudukan melalui deklarasi menjaga kedaulatan data bagi kesejahteraan bangsa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!